Dan Kiki itu genius banget. Dia ninggalin timer buat pastanya. Jadi gak sampe overcook. Kita bagi juga tugas untuk mengambil alat dan bahan. Yogi lebih concern ke pantry, sementara aku lebih ke utensilnya. Di 10 menit pertama, aku pastikan preparation-nya benar dan selesai. Pada tantangan Take Team Switch, para kontestan harus membuat hidangan pasta terbaik mereka. Akhirnya, makanannya kita ambil ke bench, kita rasain bareng-bareng. Aku rasain rasa spicy, asin, dan juga ada gurih dari si musselsnya. Ya, menurutku ini simple, tapi rasanya harus deep. 5 menit ini, kita akan gunakan maksum, kita cek rasanya, tekstur, dan juga plating-nya. Setelah kita berunding, aku akan pergi ke utensil room, dan Bang Jeff juga akan langsung lari ke pantry untuk ngambil bahan-bahan untuk bikin si spaghetti dengan black muscle. Pak, first step nanti, misi air, kasih, kasih air, udah mendidih, terus baru kasih garam sama minyak. Nyobain pastanya, ini rasanya Chinese banget. Ini apa ya sebenarnya condiment yang paling penting di sini? Aku sama Bang Nata diskusi nih, kira-kira siapa yang mau jadi orang pertama. karena mikirnya udah gak ada buat pasta lagi, berarti yaudah Bang Nata akhirnya yang pertama untuk nge-prep. Pak Yogi, nanti pokoknya, kamu bikin ayamnya ya, supaya lebih enak, lebih fokus ke situ. Jangan lupa, rebus airnya, supaya nanti kalau udah pergantian, aku bisa masak pastanya. kita cicipin pastanya sama nih, dan menurut kita ini ada kejunya, dan juga ada butter. yang besar. Oh, yang besar. Ya, yang kayak gitu aja. Oke, mantap. Maksudnya, berkawal anti rebus ya, berbanyak airmu gitu loh. Nah, kita bagi dua, cepat aja panasnya. waktu kalian untuk berdiskusi habis, siapa yang akan masak duluan kalian sudah tahu? Siap, siap, siap. Angkat tangannya. Coba masak duluan. Orang pertama, stay di bench. The next one, silahkan ke pinggir dari bench. Ingat, kami tidak mau dengar ada diskusi apapun lagi. Waktu kalian memasak, total 45 menit. Dimulai dari sekarang. Kita ngambil langkah untuk aku yang menjadi orang pertama, karena aku akan langsung mengerjakan si muscle, aku langsung mengerjakan spaghetti, bikin mise enge plus, dan langsung do preparation dengan good. 45 menit dengan dish yang sangat simple ini, harusnya sih kita bisa lah melakukannya dengan baik. pertama-tama aku langsung masak air untuk boil pastanya nanti, dan sambil menunggu, aku langsung cop-cop bawang putih. Aku cukup worry ketika bak Aro yang masak, karena untuk kandungan minyak sama isiannya itu, bak Aro masih kurang tahu. Waktu masak dimulai, aku langsung fokus ke protein, dan ngerol ayamnya supaya itu perfectly cook. Aku lihat Yogi langsung siapin ayamnya, dia ngerol dengan sangat baik, kenceng, dia nggak lupa bumbuin, kelihatannya dia sudah terbiasa, loh ayam ini. Yang pertama aku lakukan itu, membuat rebusan untuk pasta, dan yang kedua langsung aku membuat, potongan cabai, potongan bawang putih, untuk kondimen, untuk cili binnya. Tantangan pasta kali ini cukup menantang ya, karena Bang Nata tuh kebetulan jagonya di Indonesia, terutama Sumatera kan, jadi di sini memang, semoga aja ada Dewi Fortuna yang akan membantu kami. Aku langsung rebus pasta di awal, supaya kita nggak usah ribet-ribet lagi, untuk ngeblunch dan ngeboil si pastanya. Melihat style kerjanya Kiki itu, syuting banget sih. Dia punya style kerja yang hampir mirip dengan aku, karena dia fokus dengan mise en plus. Setelah semua preparation selesai, aku langsung simpen assemble mise en plus-nya di meja, supaya Bang Jeff tahu nih, apa yang mau dilakukan selanjutnya. Saya mulai kerjaan, ini dengan kupas-kupas, dia punya bahan-bahan semua, dari bawang bombay, cincang halus, terus habis itu dia punya wortel juga, dia punya ketimun juga, habis itu saya rendam, saya punya cumi itu, pokoknya kasih bersih semua-semuanya, jadi pas pergantian waktu, Belinda tinggal lanjutkan. Kak Jiah, ini waktunya kak Jiah preparation, kan cuma 10 menit, jadi please kerjanya agak cepetan dikit, Kak. Iya, saya ini nih, ternyata biasa potong begini-begini, baru dong suruh bikin yang cincang halus punya, Belinda suruh, jadi harus lah begini-begini, akhirnya apa, tangan tak potong. Aduh, Kak Jiah, harus hati-hati, ini waktunya udah jalan terus nih. karena di pastanya itu ada jamurnya juga, jadi aku gak lupa untuk persiapkan jamurnya yang aku cacat juga. Melihat baharu masak di 10 menit pertama, aku rasa dia melakukan hal yang cukup baik, dan aku tinggal masak aja nanti. karena di sini aku bertugas untuk preparation, jadi aku geprek bawang putihnya, dan aku cincang dengan cepat dan pantas. Aku menekankan Pak Usman untuk ngecincang bawang bombay, dan bawang putihnya itu cop alus banget. Ternyata dia ngelakuin hal yang bener, dan itu dia kerjanya juga cepat. Aku di awal langsung potong-potong semua kondimen, termaksud nanas, jadi aku pastiin, aku make sure semua kondimen-kondimen yang dibutuhin di pastanya itu, sudah aku prepare dari awal. 10 menit awal, Theo sudah merebus pasta, dan itu planningnya tepat, karena nanti 10 menit kedua, aku yang melanjutkan untuk kematangan pastanya. Setelah aku nge-steam, aku prepare-in bahan-bahan untuk sauce, untuk kemudian Mas Haris membuat sauce. Yogi keren banget. Belum 10 menit selesai, ayamnya udah di roll, udah masuk steamer. Dia bantuin aku, nyiapin beberapa bahan-bahan yang akan aku gunakan untuk bikin sauce. Yogi keren deh pokoknya. Sisa waktu kalian 35 menit, so switch! Yes! Wih menarik sih, terus dapet Theo lagi hari ini. Wah, kayaknya cocok nih. 10 menit-10 menit gantian. Buat aku sih gak masalah. Yang penting dari awal, kompikasinya harus baik. 35 menit, aku switch dengan Kiki, dan Kiki itu genius banget. Dia ninggalin timer buat pastanya, jadi gak sampai overcook. yaitu aku tinggal ngikutin aja. Waktunya habis, akhirnya Bang Jeff masuk dan melanjutkan mesin flash. Dia langsung aja, aku lihat itu dari jauh, dia langsung bersihin kerangnya, lalu dia langsung preparation untuk potong-potong paprika, potong-potong cilantro, dan kawan-kawannya. Kerjaannya sih sejauh ini bagus ya, karena Bang Jeff juga gak lupa tuh, ngambil spagetiku dari boilan. Menurut aku, disk kita ini, takes very little amount of time. Jadi emang, udah kelihatan banget. Harusnya kita udah bisa, mulai masak. Tapi aku siapin aja buat Kiki ke depannya. Bang Jeff langsung angkat spagetinya, dan langsung masukin ke dalam ice bath. Menurutku sih itu perlu gak perlu, perlunya kalau misalnya itu gak mau kita overcook, bisa langsung dimatiin tuh proses pemasakannya di situ. Cuman kalau belum terlalu matang, sebenarnya bisa aja sih gak perlu taruh di ice bath, langsung dikasih olive oil aja, biar dia gak saling merekat. Dapat Pak Aro cukup seneng, karena dia tahu apa yang dia lakuin. Dan aku rasa, aku take team agak susah, karena butuh komunikasi yang baik. Tapi aku rasa aku sama Pak Aro, harusnya all good. Yang sulit dimasakkan ini, kemungkinan di konsistensi krimnya, karena aku rasa krimnya cuma sedikit, sedangkan bunyaku kayaknya agak banyak. Giliranku, aku berusaha kerja secepat mungkin, pokoknya aku harus buat sausnya dulu, karena itu waktunya lama banget. Safe nih, Tuhan edekasih tuh challenge-nya, tuh ternyata bisa bicara nih, baru bagaimana caranya tuh komunikasi. Ternyata bisa baku tatap mata lagi, ternyata bisa transfer isi pikiran ini nih, wah. Jadi aku mau buat base dari sausnya, aku tumis dulu bawang-bawang baik sama sayur-sayuran, terus aku kasih tomato paste, sampai dia caramelize. Terus aku diglase, dan aku masukin tomato puree. Belinda semula bikin dia punya bumbu, wih, maksudnya saya bilang ini kayaknya nih mantap sudah ini. Tapi kayaknya Belinda memang dia jago sih di pasta, jadi kayak, saya terlalu ragu dia sih. Aduh Pak Usman, kan di rencana awal, aku yang buat makaroninya, aku yang ngerebus. Tapi kok Pak Usman masak juga sih makaroninya, dan itu gak dikasih waktu sama dia. Sorry ya Dipa, aku harus rebus makaroninya duluan, karena aku pikirnya waktunya itu terlalu singkat. Aku ngecek kematangan makaroninya, ternyata belum siap. Jadi next step, aku langsung buat sausnya. Untuk sausnya, aku ngesauté bawang bombay dan bawang putih yang udah diprep sama Pak Usman, aku saute sampai harum, lalu aku masukin cream. Aku lihat Dipa, parut kejunya itu benar-benar banyak, dan aku berharap saus ini benar-benar enak. Oke Dipa, udah kamu buruan ke sini, biar aku lagi masuk untuk meneruskannya. Sorry ya Bang Nata, aku cobain pastanya terus, karena menurut aku tinggal kematangan pasta ini penting banget di challenge kali ini. Wah ini Teddy, bukan sekalian dua kali nih, merasakan pastanya. Ini si Teddy lapar atau masa ini? Akhirnya pastanya udah matang, sesuai dengan aku pengen, aku langsung saring, dan aku gak pengen buang pasta water aku, karena ini penting banget buat dipakai nanti. Wah ini Teddy nambah kerja nih, lama-lamain waktu ini. Pakai saringan yang kecil pula dia, kan tinggal ambil tong ais jepit, sisanya saring, kan simple Teddy. Haris, Seferenata. Bikin apa? Aku lagi preparation untuk buat sos, benchku, didatangin Seferenata. Aku paling seneng, kalau benchku didatangin Seferenata, karena Seferenata suka banget ngetin apa yang kurang, dan ada tips-tipsnya. Gak cuman Seferenata aja sih, semuanya juga. Ini ada bikin Fusili, tadi dia pakai Kepers Cream. Oh yang lemon Kepers? Lemon Kepers. Oke, lemannya berarti pakai jus sama zest juga ya? Lemannya pakai jus sama zest juga nanti. Yang penting, zestnya penting gitu ya? Iya Sef, nanti ada penambahan dari lemon zestnya, juga ada lemon jusnya, supaya flavornya ini lebih fragrance, dan lebih terangkat. So far masih... Masih aman, kita udah konser dari awal, ini ayam sudah masuk dari Mas Yugi, nanti tinggal tunggu matang, kita keluarkan, kita pensil. Pakai Thai ya? Pakai? Pakai Thai. Pakai Thai, chicken Thai, chicken Thai ya Seferenata. Sesuai yang diarahkan Sefer tadi. Oke. Iya. Alright. Oke Seferenata, terima kasih atas sarannya, karena aku lakuin. Halo Seferenata. Jo, bikin apa? Ini setiral gluten free. Gluten free ya? Dia pakai scallop. Seferenata datang dan Seferenata ngasih informasi bahwa gluten free ini beda dengan pasta yang lain, tapi buat aku makin semenarik nih. Seperti apa sih rasanya? Iya, gigitannya beda. Yes. Karena ya, gluten kan yang buat dia ada gigitannya. Oh, ternyata gluten free itu kenyalannya beda ya Sefer? Oke Sefer, kalau udah matang, aku cobain nanti. Terus, pakai apa aja? scallop. Ada scallop, ada paprika, green sama red, setikin nanas, dan semua ada red tanul. Gampang tapi kan, so far? Keliatannya gampang, tapi saya harus cocokin dengan duplication sebelumnya. yang penting dicobain terus. Karena ingat, yang gluten free itu emang beda tekstur dan masakan juga beda. Oke, terima kasih Sefer. Sefer Renata ngasih info untuk cobain dan cobain terus. Oke Sefer, aku akan cobain dan sebentar lagi kayaknya pasta aku akan sesuai dengan target yang aku pengen. guys, waktunya tinggal 25 menit. So, Tukar. Come on. Come on. No talking. Tinggal 25 menit. Aku langsung switch lagi. Aku lihat dia sudah menyelesaikan muscle si Bang Jeff. Akhirnya, aku tengok-tengok lagi rupanya belum selesai. Jadi, aku lanjutin lagi bersihin muscle-nya. Terima kasih.